Pembangunan boleh, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adil. Muhammad Asrullah dan Hairul Amran secara resmi dilantik sebagai Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Boneh untuk periode 2024 hingga 2029. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 11489 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 27 September 2024 mengenai peresmian Pengangkatan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Boneh masa jabatan 2024 hingga 2029. Acara pelantikan berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Boneh pada Senin, 30 September 2024. Sekwan DPRD Boneh, Ihsan Samin saat dikonfirmasi mengungkapkan pelantikan baru dilakukan untuk Wakil Ketua DPRD Boneh. Sementara, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Boneh, Muhammad Asrullah mengatakan bahwa dirinya akan semaksimal mungkin untuk kemajuan Kabupaten Boneh. Alasannya karena ini penetapan keimpinan DPRD ini adalah kelepisan dari DPRD, partai nasibasi yang punya jatah di DPRD. Sesuai surat kendaraan mendaki, bahwa kalau ada minimal satu sudah bisa dilanjutkan. Dan ini adalah merupakan komitmen DPRD untuk merespon apa-apa yang memiliki jalan ke depan. Karena keimpinan sementara itu sangat terbatas tugasnya, sehingga kita cepat untuk melatih kini. Kita tunggu ini dari peningkat sebagai Ketua DPRD dan peningkat. Sisa dua? Sisa dua. Satu ketua, satu wakil. Nanti empat, selalu tahu. Empat. Ini kan tentunya setelah ini kita akan membentuk akademik, alat peningkatan Dewan, seperti Badang Syawara, Bangkat, Komisi, Pemperda, DPRD, dan sebagainya. Setelah terbentuk, barulah kita bisa bekerja sejarah ruang untuk melaksanakan ketiga-tiga-tiga. Targetnya kemana? Insya Allah. Nanti ini kan sudah diumumkan tadi bahwa seluruh tim pindahan peraksi akan bertemuan sebentar di depan. Mencerahkan dan sesegera mungkin kita akan mengembangkan ketiga-tiga. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.